Ini masih tentang kesetaraan Bapak dan Yesus Bagaimana bisa mereka setara sedangkan Yesus berkata bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Yohanes 5 ayat 30 Oke, lihat Yohanes 5 ayat 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil Sebab aku tidak meneruti kendaku sendiri Melainkan kendak dia yang mengutus aku Ini kata-kata yang bergaris bawah ini Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Ini ayat favorit Dari mereka yang tidak percaya Yesus itu Allah atau Tuhan Mau saksi Yohfaka, yunitarianka, islam Nah ini, selalu pakai ayat ini Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Bayangkan seorang Tuhan Berkata seperti itu Tidak bisa berbuat apa-apa Ya Dari diriku sendiri Wow Nah Itu dalam beberapa perdebatan dengan Islam Juga dimunculkan argumentasi semacam itu ya Tapi Mereka selalu melihat atau gagal melihat konteksnya Nah ini kan Yohanes 5 ayat 3 30 Ya Jangankan islam juga ya Erastus Sabdono pun pakai ayat ini Untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapak Ya Lebih rendah dari Bapak Jadi persislah Ajaran Erastus Sabdono ini dengan saksi Yohfaka Ya Nah Ini ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus tidak mampu apa-apa Tapi Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini Itu kan Ayat 30 Kalau kita mundur sekian ayat Kita akan ketemu di ayat 17-18 Tetapi ia berkata pada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya dengan Allah Menyetarakan dirinya dengan Allah Making himself equal with God Jadi Yesus sedang menyetarakan diri dengan Allah Bapak Adalah adeh bahwa dia pada saat sebelum itu menyetarakan diri dengan Bapak Beberapa ayat di bawah harus dia bilang Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Itu tidak masuk akal Ya Tidak masuk akal Pasti ada arti lain Nah Artinya itu apa? Ini bukan menunjukkan ketidakmampuan Ya Tapi ayat ini Hendak menunjukkan Atau Yesus Hendak menunjukkan bahwa Dia mempunyai kesatuan dengan Bapak yang tak terpisah Ya Ini membuat Dia tidak bisa melakukan apa-apa Terpisah dari Bapak Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang melawan kehendak Bapak Ya Karena dia menyatu dengan Bapak Ini untuk apa? Dia ngomong ini Karena Dia adalah 18 tadi ya Kalau kita perhatikan Ayat 18 tadi dia bilang Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Karena Karena Dia menyadakan hari sabat Jadi mereka menurut dia menyadakan hari sabat Nah Maksud Yesus begini Saya menyadakan hari sabat Ya Siapa yang menetapkan hari sabat? Bapak bukan? Kalau saya betul-betul menyadakan hari sabat Berarti saya telah melakukan sesuatu yang terpisah dari Bapak Ya Tapi saya tidak melakukan apa-apa yang terpisah dari Bapak Saya tidak bisa melakukan apa-apa Selain yang Bapak Perintahkan Berarti saya sejalan dengan Bapak Maka tidak mungkin Kalau kalian betul-betul menurut saya menyadakan hari sabat Kalian anggap Bapak juga menyadakan hari sabat Tidak Tidak mungkin Bapak menyadakan hari sabat Maka tidak mungkin aku juga menyadakan hari sabat Mengerti ya nona ya? Tujuan Yesus itu begitu Jadi maksud Yesus itu adalah Dengan menjawab seperti itu Dia menjawab tuduhan orang Yahudi Tentang dia menyadakan hari sabat Dia tidak menyadakan hari sabat Dia cuma melawan akunan-aturan tambahan Para ahli Taurat Tentang hukum sabat Jadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Kalau bisa disambung terlepas dari Bapak Karena kesatuan Nah itu sama juga Bapak sendiri juga tidak bisa melakukan hal Yang bertentangan dengan Yesus Jadi Bapak dan Yesus itu pikirannya sama Kehendaknya itu sama Apa yang diinginkan Bapak itu diinginkan anak Apa yang diinginkan anak diinginkan oleh Bapak Begitu juga dengan roh kudus Jadi ayat itu bukan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah Tapi menunjukkan kesatuan dengan Bapak Itu kalau ayat itu dimengerti dari konteks Ya Tapi kalau orang tidak mengerti konteksnya Ya sudah Pegang satu ayat ini senjata mematikan buat orang Kristen Begitu Berarti tidak boleh copot-copot ayat Ya memang Kita tidak boleh comot-comot ayat Karena ayat-ayat itu terletak pada konteks-konteks tertentu Makanya harus membaca Yang disebut konteks itu adalah Ayat-ayat sebelumnya Atau sesudahnya Atau sebelum dan sesudahnya Ya Itu baru Saya sering gini loh Kasih contoh begini Mau menjelang Hari kemerdekaan Lalu Ibu guru Bikin lomba menyanyi Ayo anak-anak menyanyi Lagi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Satu-satu aja Lalu giliran Ayo Ujang Menyanyi Ujang maju 16 Agustus tahun 45 Ibu guru Eh Ujang Bukan 16 Agustus Indonesia merdekaan 17 Agustus Ulang Ujang ulang 16 Agustus tahun 45 Ibu guru Ujang Bukan 16 17 Pulang 16 Agustus tahun 45 Ini guru Terus naik darah Ujang lu keluar sana Ujang bilang Ibu guru bisa dengar Saya menyanyi sampai habis Ya sudah lu menyanyi Sudah terserah lu Beberapa Agustus terserah Akhirnya dia nyanyi 16 Agustus tahun 45 Besoknya hari kemerdekaan kita Bener ya Ya bener Tapi kan Ibu guru Terlalu emosi Coba kalau ikut Konteks selanjutnya Ya Ibu guru langsung 16 Agustus langsung Ibu guru potong Nah Tapi kalau ibu guru Lihat selanjutnya Esoknya hari kemerdekaan kita Maka Bener juga Bener juga Walaupun lagunya Lirik lagunya Salah Tapi logikanya Bener Nah itu kira-kira Contoh begitu Kebanyakan orang Hanya ambil ayat tertentu Mereka lupa Ini pembicaraan Dari awal Dari atas Ini apa Ya Nah kalau kita Menafsirkan sesuai konteks Tidak akan muncul ajarannya aneh-aneh Ya Nah yang tidak memahami konteks Ini banyak orang Islam Tidak ngerti konteks apa-apa Tapi omongnya Terlalu Apa ya Sok taulah Ya Dan banyak bidat Di dalam Kristen juga Yang ajarannya aneh-aneh Sesuatu ya Karena Konteks Tidak memahami konteks Itu prinsip dasar hermenetik Prinsip dasar ilmu Tafsir Ya Mereka sengaja Tidak mau mengerti konteks Supaya Sesuai kalimat yang mereka harapkan itu Mereka menghadapi Mereka Di dalam hermenetik Ada dua macam Dua istilah Pertama itu namanya adalah Exegesis Ex keluar Jadi Mempelajari teks itu Lalu mengeluarkan maknanya Exegesis Tapi ada kata kedua itu adalah Eisegesis Itu memasukkan E Memasukkan Ide Ke dalam teks Jadi Mereka sudah punya ide duluan Tinggal cari ayat mana saja Jadi ketemu ayat mana Langsung Masukkan sudah Memaksa ide itu Cocok dengan Ayat itu Memaksa ayat itu Cocok dengan ide mereka Ya Itu namanya Eisegesis Dan itu salah Dan banyak orang juga Ya Macam Paul Yonggi Cho Mengajar tentang doa Beriman itu ya Kita tuh Berdoa itu Harus bisa bayangkan Coba minta pada Tuhan Tuhan saya mau minta mobil Ferrari Tapi harus bayangkan disini Ferrari Ya Karena lalu Yonggi Cho cerita bahwa Satu hari ada orang minta Sepeda motor Tuhan berikan saya sepeda motor Tuhan Tuhan tidak kasih kasih Tuhan berikan saya sepeda motor Tuhan Tuhan tidak kasih kasih Berbulan-bulan akhirnya orang itu protes Tuhan Tuhan saya sudah minta sepeda motor Tuhan tidak kasih Lalu Tuhan bilang Doa mu tidak jelas Sepeda motor merek apa Yang kau minta Warna apa Ya Harus jelas dong doanya Ya Oh merek Yamaha Ya Yamaha itu juga banyak Merk Honda Honda juga banyak Honda apa Ya kan Harus jelas Ya Nah Nah dia dalam rangka Menyuruh kita Membayangkan apa yang kita Minta Kalau minta mobil Itu harus punya bayangan Bintang mobil di kepala kita Nah saudara lihat Waktu Tuhan Allah Berjanji kepada Abraham Bahwa Keturunanmu akan seperti Bintang di langit Dan pasir di laut Pada waktu Abraham Dipanggil keluar Dan melihat bintang-bintang di langit Abraham melihat bintang-bintang Itu seperti bayi-bayi Nah coba lihat Dia sudah punya konsep Tentang membayangkan Begitu dia baca Abraham disuruh Lihat bintang Langsung dia memasukkan Idenya Yaitu ide tentang bayangan Karena omong keturunanmu Seperti bintang di langit Anak-anak bayi Itu dia masukkan Dalam teks Nah itu namanya Eisegesis Nah itu salah Ya Dan banyak orang Tidak memahami hal ini Walaupun mereka penghutbah hebat Dan terkenal Ya Penghutbah hebat ini bukan karena Hebat menafsir Tapi karena Terlanjur populer aja Ya Tapi kalau penafsirannya Banyak kacau balonnya Ya Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Kutau yang kupercaya di Pijar TV? Kalau belum sayang sekali Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen Segeralah ikuti program ini Yang disiarkan oleh Pijar TV Dan program Kutau yang Kupercaya ini Sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 Dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen Dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia Dan terutama untuk orang-orang Kristen Nah program ini adalah produksi dari Pijar TV Bekerjasama dengan Yayasan Karya Bakti, Esra Soru dan juga GKN Revival Dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang Di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Martha Yudano sebagai host dari acara tersebut Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen di produksi Karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan Atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang Alkitabiah Yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen Atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia Tahun ini program kutahu yang kupercaya akan diproduksi lagi Yakni pada bulan September yang akan datang Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara Bapak Ibu Yang sungguh-sungguh punya beban agar injil dan pengajaran sirman Tuhan dapat sampai pada banyak orang Untuk terlibat di dalam pendanaan program ini Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini Di layar saudara ada nomor-nomor rekening Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau Tanya Jawab Seputar Iman Kristen Dimana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silahkan mendaftarkan Dan saudara-saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar Iman Kristen Dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini Kami saya Pendeta Estrasoro dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Estrasoro Mengucapkan terima kasih dan mari bergantungan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan memberkati kita semua Shalom Ya baik saudara-saudara saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa Pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tur rohani bersama dengan sejumlah orang untuk menunjungi Turki Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab Kalau kita pergi ke Israel kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam injil-injil Matius, Matius, Dukas, Yohanes Tapi kalau kita ke Turki kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab kisah para rasul Ya seperti Frigia, Pamphilia, Antiofia, Kapanukia dan sebagainya Nah tanggal 6 sampai 15 Oktober sebenarnya saya akan pergi ke Turki Nah bagi saudara yang mau ikut tur ini bersama-sama Kita akan menunjungi 7 jemaat di Asia kecil yang dibicarakan dalam wahyu 2 dan 3 Sekaligus juga kita akan bonus kitab kisah Kalau saudara mau ikut, saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel Masuk dari Mesir ke Israel dan keluar dari Jordania Itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 Tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember Nah kalau saudara mau ikut yang itu juga saudara silahkan kontak nomor yang ada di layar saudara ini Ya itu saja, nanti informasi tentang lain-lain termasuk tentang harga turnya Silahkan kontak di nomor tersebut Tuhan Mabarakatuh